Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rama Seti dan CCH Di video kali ini kita bakalan coba buat membahas sebuah game mobile terbaru bertemakan Kamen Rider Nama gamenya adalah Pride Kamen Bandai Namco Entertainment membagikan pengumuman mengenai perilisan game Ride Kamen Game seluler yang disebut bertemakan Kamen Rider baru ini akan tersedia pada akhir Mei 2024 Game Ride Kamen sendiri dikembangkan oleh Liber Entertainment dan akan tersedia sebagai permainan gratis dengan sistem pembelian di dalam aplikasi gamenya Dan sedikit spoiler teman-teman ya, jadi kalau kalian pengen download game ini bukan di playstore teman-teman ya Jadi ada aplikasinya, nanti bakal ku jelasin ya Oke teman-teman semuanya, jadi disini aku bakal kasih tau tutorial caranya mendownload game Ride Kamen ini Jadi game Ride Kamen ini juga ya sama seperti Kamen Rider City Wars Karena ini region block, pastinya kalian itu harus downloadnya via aplikasi lagi, jadi bukan lewat playstore ya Jadi so caranya gimana? Jadi kalian langsung aja download ke QOOF ya teman-teman ya Terus udah gitu, langsung aja dari QOOF nya, kalian ketik aja di pencariannya, write comments Udah segampang itu, jadi buat download aplikasinya, kalian bisa klik link yang ada di bawah deskripsi video ini Oke, kita lanjut ke pembahasannya Game ini akan menampilkan alur cerita yang sepenuhnya original Dengan 16 pengendara bertopeng yang dipisahkan menjadi 5 kelompok terpisah Ride Kamen adalah game smartphone bertema Kamen Rider baru Yang dikembangkan bekerjasama dengan Ishimori Productions dan Toei Company Alur cerita utama dan latarnya dirancang oleh Yuya Takahashi Yang mengerjakan banyak seri Kamen Rider terbaru Seperti Kamen Rider Geeks, Zero One, dan X-8 Desain karakter utama dibuat oleh Hiroko Utsumi Seorang saudara-saudara animasi yang telah mengerjakan banyak karya populer Termasuk SK-8, The Infinity, dan Wuchigiri Sementara untuk produser gamenya akan diawasi oleh Naomi Takabe Yang juga menjadi produser seri Kamen Rider lainnya Seperti Kamen Rider Geeks, Kamen Rider Gaim, dan Kamen Rider Oss Untuk sinopsisnya sendiri Ceritanya berlatar di kota Nijigao Dimana alam dan peradaban berada dalam harmoni yang sempurna Namun di kota ini terdapat sebuah masyarakat rahasia dan jahat Yang dikenal sebagai Chaosisme Dimana mereka beroperasi di belakang layar Suatu hari, sang protagonis mengetahui keberadaan Kamen Rider tertentu Yang kehilangan ingatan aslinya karena modifikasi tubuh manusia dari Chaosisme Karakter utama yaitu kita Yang mewarisi peran agen dari mendiang ayah kita dengan mendukung Kamen Rider Harus mengubah takdir yang telah ditentukan dari 16 Kamen Rider Semua usia, kekerjaan, kepercayaan, dan individualitas diri yang berbeda Dan bertarung untuk memulihkan ingatan mereka Dan disini, aku bakalan menjelaskan mengenai 16 Kamen Rider yang ada di game Ride Kamens ini Beserta kubu mereka masing-masing Di kubu yang pertama, yaitu Justice Ride Ada Saigo Mikami sebagai Kamen Rider Saigo Haruma Yori sebagai Kamen Rider Haruma Sion Fukami sebagai Kamen Rider Sion Dan Jigen Gammo sebagai Kamen Rider Jigen Lanjut, di kubu kedua ada Mad Guy Ada Kiyosuke Araki sebagai Kamen Rider Araki Narushi Kamui sebagai Kamen Rider Kamui Dan Matsunosuke Agata sebagai Kamen Rider Agata Lanjut, di kubu ketiga ada Slumdace Ada Lance Tendo dan Kyu sebagai Kamen Rider Lokyu Rui sebagai Kamen Rider Rui Dan Shizuru Kaiba sebagai Kamen Rider Sith Di kubu yang keempat, yaitu Wisdom Things Ada Hayate sebagai Kamen Rider Hayate Son sebagai Kamen Rider Son Koki sebagai Kamen Rider Koki Dan Joe sebagai Kamen Rider Joe Dan kubu yang terakhir, yaitu Tower Emblem Ada Titan Takato sebagai Kamen Rider Toten Dan Uryo Takato sebagai Kamen Rider Koryu Game Red Kamen ini juga memiliki sebuah eksklusif novel Yang berjudul Sincere Man Dan Unfeeling Man Other Users Untuk villainnya sendiri, yaitu Chaosisme Beranggotakan Defense Max, Chaosisme Combat Man, dan Dow Nox Untuk sekutunya, bernama Leon Ijo Dan Yule 7-nya sendiri, yaitu Piasu, Mythos, Ribal, Taurus, Domina, Pollut, dan Mask of Ambition Dan juga, game Ride Kamen ini memiliki beberapa musik yang mungkin menurut kalian cukup energi juga ya Pertama ada Get Back Artis yang membawakan lagu ini adalah Amatsuki Liriknya dari Sauri Kadama dan komposisinya dari Tatsuo Yang kedua, Justice Ride Artis yang menyanyikan lagu ini bernama Dive Yang ketiga, Never Say Never Artis yang menyanyikan lagu ini bernama Ikuo Yang keempat, Glitch Artis yang menyanyikan lagu ini bernama Teddy Lloyd Yang kelima, Vertigo Artis yang menyanyikan lagu ini yaitu Tabu Zombie Dan yang keenam, Noblesse Oblige Artis yang menyanyikan lagu ini yaitu Masahiro Aoki Nah, jadi itu dia untuk pembahasan kita kali ini Mengenai sebuah game japanis mobile Yang bernama Ride Kamen yang bertemakan Kamen Rider Jadi, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe Untuk mendukung channel ini supaya lebih baik lagi kedepannya Saya Rama, dan Goodbye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!